Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu buah lam indah di paham. Terang di sinar mentari pagi. Kalau salah satu kali jawabnya tidak semangat, maka saya pulang di segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suat bubi yang dibuat, itu kan sangat semangat gitu ya. Nah itu isinya anak muda semua. Saya lihat disini juga anak muda semua isinya. Yang paling muda saya lihat di musuh. Rupa sebulan, rupa alimin, itu muda-muda semua. Tepuk tangan dulu pas kita semua. Yang paling tua saya lihat perempuan ikuni di belakang. Ketua penggayaan BDK ini. Hari ini membahagia. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang pengaruh rokok terhadap ekonomi keluarga dan negara. Dan saya sudah mendapatkan list para pembicaraan yang terus-terusnya sangat pakar di bidangnya. Untuk itu kami mohon untuk ke depan. Yang pertama adalah Bapak Keju Suheryanto. Beliau adalah Kepala Badan Statistik Pusat. Sudah disini? Sudah? Oke. Yang kedua, kita punya ucara Dr. Henry Biswati. Beliau adalah asisten di DUTI Utilisasi dan Anti-Praud dari BPJS Kesehatan. Kemudian, Insinyur M. Purwantoro. Beliau adalah Kepala Kambil Bajutjai, Jawa Timur. Kemudian, terus saja, disini ada Profesional Tabran yang beliau merupakan penditi dan Profesor dari Pakuntas Kesehatan Kesehatan Indonesia. Dan kita punya pembahas, Ibu Dr. Sumerian Yardoso sebagai Ketua TCSG YAMI. Baik, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, sebagai pembicaraan pertama, kami panggil dengan hormat, Bapak, ini sudah hadir di ruangan kita, Alhamdulillah. Bapak Keju Suheryanto. Mari, Pak, langsung aja sini. Kita punya waktu satu jam setengah, namun ada empat pembicaraan, kita ada satu membahas, dan kita ingin ada diskusi kira-kira setengah jam, ya. Karena itu, barangkali untuk para pembicaraan, mohon dengan hormat, waktunya 10 menit. Dan nanti ada deviasinya, barangkali sekitar 2 menit saja. Pembicaraan pertama, Bapak Keju Suheryanto, beliau akan menyampaikan dampak rokok terhadap kemiskinan, yang pasti Bapak Masa Rakyat kemiskinan, tapi barangkali kita ingin mendapatkan data-datanya seperti apa. Bapak Keju Suheryanto ini sejak tahun 2016 sampai sekarang menjepat sebagai kepala badan sosialistik, lalu yang menarik ini hari ini sekalian adalah hobi beliau, menulis, ya, dengan tema tulisan yang sangat bervariasi. Ada fiksi, love story, nanti tinggal dibuka di Google tulisan beliau seperti apa, ya. Sosial, kemanusiaan, humanisme, nasionalisme, hingga tema perjuangan kebangsaan. Tunggu tangan beliau. Nah, untuk pendidikan, beliau ini lulusan Akademi Statistik tahun 1983, lalu S1-nya di Universitas Indonesia, ambil apa Pak Matematika Pak? Ekonomi malah. Kemudian, Master of Applied Science of Statistik di University of Gulf, Canada, lalu S3-nya di bidang Agriculture Economics, University of Reading, Inggris. Kalau saya baca Reading, saya ingatnya kelapa bola, sekarang enggak masuk, baik, Pak Kejuk punya waktu sekitar 10-11 menit, Pak. Silahkan. Terima kasih, Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekaliannya. Saya hormati. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Panitia, Guru Semariati yang sudah mengundang BBS untuk ikut terpartisipasi di dalam forum yang sangat penting ini. Pada pagi ini, saya diminta untuk membahas tentang dampak rokok terhadap kemiskinan. Ada nggak ya dampaknya? Saya akan bagi presentasi ini ke dalam dua. Yang pertama, sebagai pengantar. Selanjutnya, selanjutnya. Sebagai pengantar, saya akan mereview sedikit mengenai metodologi kemiskinan supaya kita bisa melihat bagaimana sih cara BBS menghitung kemiskinan. Kemudian di poin kedua, saya akan mencoba jawab beberapa permanyakan. Yang pertama, seberapa besar dampak rokok terhadap kemiskinan. Kemudian yang kedua, kalau kita menaikkan pajak rokok. Kemudian yang kedua, kita akan melihat Kemudian di poin kedua, pertama tadi saya akan jawab pertanyaan seberapa besar pengaruh rokok kepada kemiskinan. Kemudian yang kedua, kalau kita menaikkan pajak rokok. Betul nggak sih bahwa jumlah rokok itu akan berkurang? Kalau memang tidak berkurang, langkah apa yang perlu kita menemukan? Saya akan mulai dengan metodologi kemiskinan. Untuk menghitung kemiskinan, BBS menggunakan sebuah metode yang namanya konsep kebutuhan dasar atau basic approach. Metode ini bukan dibuat sendiri oleh BBS, tetapi sudah dibuat oleh lembaga internasional. Biasanya seluruh metodologi yang menggunakan BBS, itu mengacu kepada United Nations Statistics Division. Ada BPP yang khusus mengurusi yang namanya Komisi Statistik BPP. Jadi metodologi ini tidak hanya dipakai oleh BBS, tetapi juga banyak negara. Apa yang dilakukan di sana? Pada intinya, kita harus menghitung sebuah garis kemiskinan. Yang bisa sebilah menjadi dua komponen. Yang satu adalah komponen makanan, yang kedua adalah komponen tanam makanan. Komponen makanan itu, jenis makanannya kita kaji berdasarkan bahan-bahan makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Kemudian kita konfensikan ke dalam kalori dan dikalikan 2.100 kalori kebutuhan dasar dan kemiskinan. Komoditas makan-makanannya itu termasuk perumahan, pendidikan, kesihatan, dan sebagainya. Kemudian dua komponen tersebut dicuplakan dapatlah sebuah garis kemiskinan. BBS melakukan survei ke rumah tangga, berusaha mengeksplorasi berapa jumlah pengeluaran rumah tangga sebulan. Kemudian dihitung, apabila rata-rata pengeluaran perekam pinta per bulan berada di bawah garis kemiskinan, orang tersebut dikategorikan kemiskin, kalau berada di atas garis kemiskinan, berarti tidak miskin. Ketika kita bicara kemiskinan, biasanya orang hanya menanya, berapa sih persetase penduduk miskin di Jawa Tiba? Berapa sih persetase penduduk miskin di Indonesia? Itu saja tidak cukup. Kita perlu menggaji yang namanya intek kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kedalaman itu menunjukkan seberapa dalam jarak orang miskin kepada garisnya, sementara keparahan seberapa pervariasi pengeluaran penduduk miskin. Kalau saya kabarkan, ada dua di sana. Ada provinsi A, provinsi B di sana. Misalnya kita ambil jumlah penduduknya 10. Yang ada di bawah garis, di dua provinsi itu masing-masing tiga. Sehingga provinsi A, persetase penduduk miskinnya 30%, provinsi B 30%. Kalau kita ditanya, situasinya lebih bagus mana? Provinsi A atau provinsi B? Itu pentingnya intek kedalaman dan keparahan. Kalau kita lihat di sana, provinsi A lebih bagus posisinya. Sama-sama 30%, tetapi untuk mengangkat tiga orang untuk ke atas, jauh lebih mudah karena intervensi yang dibutuhkan lebih mudah karena dia berada di dekat garis kemiskinan. Dengan metodologi seperti itu, kita tahu bagaimana posisi kemiskinan di Indonesia dari waktu ke waktu. Posisi terakhir, persetase penduduk miskin di Indonesia adalah 10,12%. Bisa ditinjauh sampai level provinsi. Kalau Bapak-Ibu sekalang belum mengetahui Jawa Timur, Jawa Parah, dan sebagainya juga bisa sampai ke level kapalian. Ada beberapa karakteristik yang perlu di sana. Yang pertama, ada disparitas yang tinggi. Kalau kita bicara kemiskinan DKI dengan kemiskinan Papua, jaraknya jauh sekarang. DKI hanya 3,78 persen Di Papua 27 persen Kita bicara di desa dan kota Ada perbedaan jauh sekarang Papua kemiskinan lebih terkonsentrasi Di desa terutama Untuk mereka yang bekerja di sektor pertanian Utamanya Mereka adalah Petani dengan lahan burung Atau bahkan yang tidak memiliki petani Kemudian dari sisi Karakteristik sematangga Pendidikannya biasanya rendah Sanitasi tidak bagus Tidak ada aliran listrik Kesehatannya buruk dan tidak mempunyai faktor Karakteristik kemiskinan sendiri Bisa dibilang Dan bisa jatuhkan disana Ini saya nantiin saja Seberapa besar pengaruh rokok Kepada kemiskinan Jadi kalau kita lihat disana Kita urutkan dari 52 komunitas Ke 47 komunitas Komoditas yang menyumbang Garis kemiskinan utama adalah beras 18,8 persen di kota Di desa 24,5 persen Tetapi rokok Itu menepati posisi kedua Bayangkan disana Di kota Itu persentase pengeluarannya Yang digunakan untuk rokok Dan menyumbang ke garis kemiskinan 9,98 persen Pedesaan lebih tinggi lagi 10,70 persen Artinya apa? Para orang miskin ini lebih membutuhkan Makan rokok dibandingkan dengan Bahan-bahan makanan yang produktif Yang bisa berlumat untuk persiapan Bisa dilaksana bagaimana Persentase rokok mengalahkan Karena telur Mengalahkan gula pasir Mengalahkan roti Bahkan mengalahkan perumahan Jadi pentingnya rokok Di dalam garis kemiskinan Karena luar biasa Sehingga Kalau ini bisa ditekan Katakanlah Kita asumsikan Semuanya sektoris Para minus Rokok bisa diturunkan Di hapus Berarti garis kemiskinan Akan turun Kalau garis kemiskinan Akan turun Jumlah penduduk Miskinan akan turun Upaya kesanalah Yang perlu dilakukan Pertanyaannya Susah gak ya Untuk menghilangkan Kebiasaan rokok Bisa kita lihat Dari berakhir Ada upaya Ini menunjukkan Persentase rokok Di dalam kemiskinan Dari waktu ke waktu Dimana disananya Tanda panah Saya pasang Kenaikan tarif jukai rokok Tentunya ketika Pemerintah menaikan tarif jukai rokok Ada dua tujuan disana Pertama ingin meningkatkan pendapatan negara Yang nanti bisa dimanfaatkan Baik untuk meningkatkan kesehatan Atau program lainnya Yang kedua adalah Untuk menekan Angka konsumsi rokok Karena kita semua sadar Berapa bahaya rokok Dan kalau sudah sakit Biaya yang dibutuhkan Akan luar biasa Nanti kita dengar dari BPJS Berapa jumlah uang yang Harus dikeluarkan Untuk mengendal Penyakit yang disenakan Apa yang dilihat disana Ketika rokoknya naik Persentase Pengeluaran rokoknya juga naik Ada kecenderungan disana Perhatikan setiap kali panahnya naik Selalu naik disana Tetapi juga ada pergeseran disana Bahwa di desa Di desa Persentasenya sekarang mengalahkan kota Mengalahkan kota Dan itu perlu ditelusuri penyebabnya Kenapa ya Apakah di kota pendidikan Anti merokoknya lebih bagus Atau apakah ada masalah lain Jadi yang ditunjukkan Ketika Pajak rokoknya naik Ternyata Persentase Pengeluaran Untuk merokoknya juga meningkat Artinya Tidak menurunkan Keinginan untuk merokok Siapa yang merokok Kalau dilihat dari Data terakhir 23,48% Penduduk Indonesia merokok Dari waktu ke waktu Jalanya Perubahannya Hampir setak Berkitar 23% Dengan catatan Jumlah perokok Di desa Jauh lebih banyak Dibandingkan Yang di kota Ada sebuah Perintian yang mengatakan Kalau orang Miskin Jumlah perokoknya lebih banyak Kalau dilihat Di belakang ini Tidak Tidak ada perbedaan Yang tidak miskin pun Juga lebih merokok Jadi Napanya Merokok Tidak merambah Benda miskin Dan tidak miskin Tetapi pada Kesadaran Atau tidak Jadi Tidak disana Ada sebuah Penelitian Oh jumlah Perokok Kalau orang Yang miskin Lebih tinggi Daripada yang Dibandingkan Dari sini Kelihatan Tidak Jadi Nampaknya Perokok muncul Dimana saja Di segala lapisan Di segala pendidikan Ya Satu lagi Grafik yang ingin Saya tampilkan adalah Saya bandingkan Jumlah perokok Yang berwarna kuning Yang tadi 23% 23% Kemudian yang biru Menunjukkan Kenaikan Cukai rokok Kembali dari sana Kelihatan Cukai rokoknya Naik Jumlah perokoknya Tidak turun Banyak sekali Penelitian Antiris Yang teman-teman Disaster di internet Ya Dari Bahkan Disertasi Yang Menunjukkan Bukti Bahwa Kenaikan Cukai rokok Ternyata Tidak Mampu Menurunkan Jumlah Rokok Sekarang Pertanyaannya Kenapa Ketika Seseorang Mengkonsumsi Suatu barang Biasanya Itu Dibasarkan Pada Dua Asumsi Yang Pertama Apakah Barang Yang Dikonsumsi Itu Bermanfaat Untuk Dirinya Sendiri Dan Si Pengguna Mengetahui Risiko Yang Kedua Berkaitan Dengan Ongkos Atau Biaya Ya Bisa Saja Mengkonsumsi Sesuatu Yang Bermanfaat Kalau Ongkos Cukup Tidak Akan Kekutusan Pekonsumsi Biasanya Didasarkan Pada Dua Asumsi Rokok Tidak Bisa Didasarkan Pada Dua Asumsi Itu Karena Rokok Mempunyai Sifat Adiktif Sehingga Apa yang Berlaku Umum Untuk Sesuatu Barang Ternyata Tidak Berlaku Di Merokok Ini Yang Menyebabkan Kenaikan Tarif Rokok Itu Tidak Memanggui Atau Tidak Menurutkan Sumpah Rokokok Apalagi Salah Satu Kendara Yang Dihadami Di Indonesia Selain Merokok Orang Bisa Membuat Rokok Sendiri Dari Tembakau Yang Dilinting Kenaikan Tarif Cukai Rokok Pun Saya Duga Tidak Akan Menurutkan Besar Sehingga Perlu Dicarikan Sebuah Alternatif Lain Kalau Tidak Melalui Cukai Rokok Mungkin Tidak Mencari Alternatif Alternatif Lain Supaya Sebuah Rokok Di Indonesia Semakin Menurut Mungkin Kita Perlu Apa Best Practice Yang Sudah Dilakukan Di Beberapa Negara Dan Sebetulnya Sudah Dilakukan Di Indonesia Bahkan Di Kota Surabaya Ketika Kenaikan Cukai Rokok Tidak Lampu Menurunkan Jumlah Rokok Secara Siktif Ada Nacara Lain Ini Bukan Wilayah Saya Tetapi Bisa Kita Jadikan Sebuah Diskusi Misalnya Di Amerika Serikat Sudah Trik Di Sana Bahwa Rokok Tidak Boleh Dijual Di Kios Atau Toko Yang Berdekatan Dengan Sekolah Dan Ketika Seseorang Membeli Rokok Harus Menunjukkan Identitas Bahwa Dia Pertumur 18 Mungkin Enggak Itu Diterapkan Rokok Kayaknya Agak Susah Karena Kita Sering Meminta Anak-anak Kita Tolong Belikan Rokok Bapaknya Dan Itu Enggak Menjadi Masalah Yang Kedua Mungkin Kita Melarang Total Iklan Dan Sponsorship Perlu Dipikirkan Dampak Ekonominya Ketika Kita Tahu Banyak Kegiatan Yang Sebenarnya Kegiatan Bagus Tetapi Karena Tidak Cukup Dana Terpaksa Disponsoring Oleh Pabrik-pabrik Rokok Kita Mampu Enggak Mencari Dana Pengganti Jadi Ketika Kita Mengambil Sebuah Kerjakan Tentunya Kita Perlu Memperkirkan Berbagai Dampak Memperkuat Kampanye Memang harus Terus Mungkin Enggak Kita Melarang Memancang Produk Rokok Dan Melarang Segala Bentuk Ikhlar Rokok Ketika Kembali Ekonomi Kita Sangat Tergantung Kepada Pendampan Sebagian Besar Pendampanan Negara Asal Rokok Kawasan Rokok Sudah Diterapkan Banyak Masih Banyak Pelanggaran Saya Tahu Di Surabaya Di Beberapa Universitas Terlakan Di Perkembangan Jakarta Tetapi Nampaknya Itu Tidak Mampu Menurunkan Jumlah Rokok Jadi Ini Masih Merupakan PR besar Buat Kita Semua Tetapi Yang Jelas Rokok Berberan Besar Kepada Kebiskinan Kalau Kita Bisa Memangkan Dan Menghapus Kebiasaan Rokok Ini Jumlah Penduduk Miskinan Bisa Turun Kita Masih Punya Tantangan Bahwa Peningkatan Tarif Rokok Ternyata Belum Mampu Menurunkan Jumlah Satu Tentu Presentasi Saya disini Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh